Intro Kita mau free fly. Ini namanya burung-burung Makau. Mereka mau diterbangin, terus nanti mereka akan kembali lagi ya? Iya, iya. Kembali ke ownernya. Oke, oke. Oke. Yang penting itu ya, pointersnya. Ini pointersnya berarti pink. Pinky. Pointersnya adalah orange. Pointersnya putih. Ini muka hancur. Eh, muka hancur! Siap! Siap, siap! 1, 2, 3! Keren ya, bro. Indah banget ya. Indah banget. Lu udah berapa lama main burung Makau gini, bro? Udah lama. Gue di rumah ada namanya si Kakao. Kakao udah gue pelihara kurang lebih 9 tahun. Jadi, ini Makau ini lagi tren. Tren banget kurang lebih di tahun-tahun ini. Gue pelihara itu udah 9 tahun yang lalu. Orang-orang belum heboh banget. Belum freefly dan lain-lain. Iya, iya, iya. Ada, tapi gue latihnya trik. Freefly itu sekarang apa kayak sebuah kegiatan, aktivitas untuk owner-owner burung ini? Itu jadi, si Makau ini, burung paru Bangkok ini bisa dilatih apapun. Salah satu yang paling challenging itu adalah yaitu freefly. Susah gak sih ngelatih gini? Susah. Susah-susah gampang. Maka harus ada bonding sama orangnya juga. Oke. Salah satunya harus ada pointers. Bro, harganya berapa sih satu burung gini? Beda-beda. Yang tadi gue pegang itu 30 jutaan. 30 jutaan. Terus ada juga yang Green Wing itu, Green Wing 50 jutaan. Ada lagi Scarlet itu 100 jutaan. Ada lagi Hai Chin 400 jutaan. Tidak. Beneran, yang biru. 400 jutaan. Dan ada beberapa yang sudah berani freefly Hai Chin, Makau. Nah, katanya lu juga pernah kehilangan bro. Burung lu freefly hilang. Iya. Beneran. Jadi kan ini suka ada lomba. Jadi kalau lomba itu, lomba freefly itu adalah lama-lamaan terbang. Tapi harus hingga di owner. Kalau udah lama tapi hingga di lantai, di rumput, di pohon, atau di orang lain, kalah. Disqualifikasi. Disqualifikasi. Itu seru banget. Dan itu, nah itu pas di Cerebon gue ikutan kan. Pas gue lempar. Terus nama bun gue yang suka freefly itu namanya si Pako. Terkenal lah orang-orang yang pura-pura bumbaykok pada tau si Pako. Iya. Pako itu kalau terbang ya sampai. Tapi tadi masih kelihatan dong. Iya. Kalau Pako itu bisa terbang jauh. Iya. Sampai setitik. Setitik terus sampai hilang. Iya. Jadi tiba-tiba datang lagi 2 jam kemudian 2 jam. Pako masih ada sampai sekarang? Pako sampai sekarang masih ada. Jadi si Kakau, gue ada dua. Si Kakau yang usia 9 tahun itu sama si Pako betina. Lagi proses perkawinan. Mudah-mudahan cepat bertawar. Amin. Gue kira lu cuma komedian-komedian gitu. Yang bercanda-bercandaan. Tapi ternyata banyak isi yang gue bisa pelajarin. Terima kasih loh Boy. Coba lagi? Coba lagi? Iya, iya, iya. Dua. Tiga. Tiga. Wuuu. Wuuu. Keren. Wah keren. Gila bro. Ini dua lagi. Balik ke sini satu. Balik lagi ke sini satu. Boynya di mana? Ntar pasti balik kan ya. Dia balik lah. Dia balik ya. Sip. Woi serius woi mana? Cari situ Joker. Situ, situ, tuh. Kalian di tek tembok. Joker. Lu sih so jago. Terima kasih.